Ya pemirsa, bilangin sama anak-anaknya Yang kebanyakan main telpo, lihat Mata Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa Kembali lagi bersama saya, Sen Su Di channel saya, Mojang Bandung di Turki Apa kabar semuanya Semoga kalian dalam keadaan Baik-baik aja, oke Saya bicara pelan-pelan karena Anak-anak saya masih tidur ya Disini baru jam 8 pagi Oke Oh Saya hari ini mau ngerjain anak saya Maksudnya bukan Ngerjain yang tidak benar Saya mengerjain Jojo Karena dia Itu hampir satu minggu ini Dia main telepon terus ya Kalau saya ambil teleponnya Dia pasti nangis pengen telepon Saya gak mau dia jadi kebiasaan Makanya saya mengerjain dia Saya kemarin lihat dari internet Banyak yang viral di Indonesia Ya anak yang dikasih hitam ini Makanya itu ya sama ibunya Sekarang saya mau coba Saya mau kasih Jojo ini nih Mau saya oles pakai eye shadow Mau saya oles mata dia Apa namanya pakai eye shadow yang hitam atau biru gitu Karena dia sekarang masih tidur Nanti pas dia bangun Mau saya nyuruh dia ngaca Soalnya dia pas bangun Pasti dia mintanya telepon Makanya mau saya nyuruh dia ngaca dulu Biar dia lihat Matanya kenapa biru Terus mau saya jelasin itu Mata kamu biru atau mata kamu hitam Karena kebanyakan main telepon Oke sekarang kita ngasih matanya dia biru Karena dia masih tidur Kita pelan-pelan kesana Oke Kasih warna apa ya Ini itu rasanya Ya wali-tama jika Ketua desu Kita pelan-pelan kesana Kita pelan-pelan kesana Kita pelan-pelan kesana Kita pelan-pelan kesana Jangan sampai kalian tanin ini Selamat menikmati Sudah saya olesin barusan Cuman saya gak bisa rapi Ngolesinya karena Takut dia bangun Cuman saya diapa Di oles sebelah sini sama atas Biar nanti Bentar lagi Saya oles lagi Kalau ini dia yang ngebangun Kok saya deg-degan ya Ya pemirsa ya Semoga saja Apa namanya Apa sih namanya Kerjaan saya sekarang berhasil Kok kerjaannya Maksudnya Perang saya berhasil gitu Oke Sambil nunggu Anak-anak bangun Saya mau bikin dulu borek Borek itu ya apa ya Pastri Pestri Dalam keju gitu Yuk kita bikin dulu Semoga anak-anak bangun Lumayan buat sarapan Hai Jojo bang Halo Halo Ini gue Sini gue Zelerik sih ya Ini Kita pakai Yang lainnya Oke Mbak Sini gue Zelerik Bagus Zelerik Oda Aina ya Bang Aina ya Gue Duh Masya Nih Sya Hei Belum Sini 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 Telepon Aina ya Isti Sya Uldu Gurdun Mbak Bap Dah Telepon Aina Masya Telepon Aina Masya Aina Aina Hei Bakan Sini Gurdun Ududu Kadar Siap Telepon Aina Mbak Sini Çok Ududu H Anadın Mbak 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 Sesini Doktor Nama Gide Jais Kade Masya Kade Sini 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 Anadın Anadın Mbak Lampak Anadın Gişi Ben Gişi Hadi Uyu Uyu Eh Resen Uyu Gider Hadi Cek Ben Borek Apa Mz Z Tama saya berhasil tadi saya tanya kata saya mata kamu kenapa hitam dia bilang gak tau karena kebanyakan main telepon dan saya bilang kamu mau main telepon lagi dia bilang enggak kalau kamu tidur dia hanya masuk ke kamar lagi kita bikin borek dulu nah ini buat bahan boreknya pemirsa disini ada yufka ini kayak kulit lumpia disini yufka buat bikinnya baklava ada juga yang khusus buat borek tapi saya suka menggunakan yufkanya baklava disini juga ada satu gelas yur disini ada setengah gelas susu cair disini ada keju buat isinya disini ada minyak koreng minyak korengnya sepempat gelas gitu jangan terlalu banyak disini juga ada dua telur dan disini juga ada sim-sim buat temuran kita masukkan minyak susu minyak dan telur telur ini putihnya aja dimasukin nanti kuningnya buat olesan oke ini kita koreng apa namanya kita aduk setelah adukannya merata ini kita oleskan di kita oleskan di ini di kulit yufka di kulit ininya seperti ini ini kulitnya harus dua lembar dua lembar ya lalu kita oles seperti ini olesnya tersayang harus direkir-rapi juga yang penting di oles semua pas habis itu oles terus kita lapis lagi sama dua lapisan kulit seperti ini setiap lapisan ini dua-duanya nah ini terus kita tamburin lagi seperti ini kita oles lagi sama olumbiratannya pagi sekarang kita oles kita lapis lagi sama dua lapisan ini yang terakhir atasnya jangan diolesin itu karena mau dikasih isinya ya mau dikasih keju seperti ini atau mau dikasih ini apa ya bundan sona ya pak jens tapi ini kita tabur sama keju ependim seperti ini ependim setelah dikasih keju lalu kita gulung ini semua kita gulung seperti ini kita gulung setelah digulung lalu kita potong kita potong kita potong hati-hati memotongnya ini karena sebelum dimasukin ke oven kita harus dipotong dulu karena kalau nanti habis matang dipotong seperti ini nanti bakal ini ya ininya bakal rusak ini yang bekas adonan tadi kita campurkan sama kuning telur seperti ini kita aduk ini buat alesannya oke setelah dipotong kita olis seperti ini setelah diolis kita tabur sama sim-sim putih sama sim-sim hitam lalu kita masukkan ke oven 170 derajat 30 menit oke oke lihat matanya hitam ya pemirsa bilangin sama anak-anaknya yang kebanyakan main telpon lihat mata jojo hitam jadinya ini kebanyakan main telpon jadi seperti ini bunyi ya ol gak akan saya hapus sampai nanti juga biarkan eh ini bakal ya arsum jojo bilangin sama kakak-kakak kamu banyak telfon matanya seperti ini bye-bye bye-bye eh dasar anak ya bye-bye dasar anak ya percaya demi kebaikan pemirsa ya daripada anak saya dari pagi sampai malam megang telepon kalau saya ambil dia nyenangis ngamuk-ngamuk gitu hampir seminggu ini dia itu udah ketularan pas ketularan makanya saya pas semalam saya lagi lihat di youtube lagi nonton saya lihat itu yang anak kecil yang sama ibunya dikasih juga hitam begini terus dia nangis-nangis kata saya dia ngasih ide sama saya makanya saya coba untungnya berhasil sambil nunggu borek kita beres-beres dulu good morning good night selamat pagi dia juga bangun lihat adanya matanya hitam katanya kenapa nah woldo gitu juna ya kak dia juga nangis telepon yüzünden bak sus godu mabisi bak ben ne oldu juna pilot 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 ne oldu bu gözleri biliyor musun baba nah ini jadinya seperti ini pemirsa padun inilah jadinya seperti ini me piang posters 2 1 2 4 3 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 20 harinya lagi itu saya pas 9 bulan pas gitu kayaknya ya saya itu udah kontraksi dari perut saya mulet-mulet melahirkan atau apa saya pergi ke rumah sakit ini sih memang kesalahan dokter juga ya kalau menurut saya saya pergi ke rumah sakit dokter bilang saya mau melahirkan mereka lihat katanya udah ada pembukaan pertama gak tau 2-3 cm gak tau berapa gitu nah terus dokter menurut saya jalan di sekitar koridor-koridor rumah sakit saya punya perasaannya saya tau kalau misalnya anak saya mau keluar dari rahim situ saya pasti tau karena dari rambut itu saya pasti tau gitu karena saya juga anak saya yang pertama yang kedua itu normal lahirannya jadi saya tau bayi mau keluar itu nah terus ceritanya saya ada kontraksi saya udah merasa kayaknya bayi mau keluar gitu ya pas saya masuk kamar persalinan dokter saya itu kan dokternya pendek ya lebih pendek dari saya pendek pendek pokoknya saya gini berarti kan kalau orang pendek maaf ya bukannya mau nyinggung orang-orang pendek ya maksudnya saya cuma cerita dokter saya kan pendek berarti kan kalau orang pendek jarinya juga pendek juga ya maksudnya tidak akan tidak akan sepanjang jari yang orangnya tinggi gitu maksudnya dia memasukkan jari ke rahim saya dia bilang katanya bayi katanya kepalanya udah di apa namanya di udah mau keluar gitu ya maksudnya udah di udah pembukanya udah besar gitu maksudnya udah apa ya jadi si jari dia itu udah ngerasa gitu kepala bayi itu udah di tangannya gitu terus ya saya namanya dia dokter ya saya percaya masalah dokter kita di malah saya di kaki saya dua-duanya itu ya tau sendiri kan kalau yang memelahirkan oral bagaimana nah terus ceritanya datang suster suster itu tinggi tingginya itu lebih kayak tinggi pintu gitu tinggi pokoknya tingginya itu masya Allah tinggi gitu ya orang tinggi saya lihat kan jarinya juga lebih panjang dari dokter saya yang pendek itu nah si yang orang tinggi itu yang si suster yang tinggi itu dia juga memasukkan jarinya ke dalam dia bilang gak katanya bayi masih jauh masih belum ada tanda-tanda memelahirkan sekarang maksudnya memelahirkan hari itu cuman belum saat itu memelahirkan gitu karena dia merasa kepalanya itu belum nyampe di jari dia gitu gak kerasa di jari dia gitu nah berarti kan yang bener yang mana yang bener yang tinggi itu ya sedangkan dokter saya yang pendek masa kata saya dokter saya yang jarinya pendek dia bisa tau kepala udah nyampe sedangkan itu dia yang tinggi kata bilangnya masih jauh anyway dokter saya itu tidak ada sabar ya dia bilang katanya begini katanya ini bayi mau keluar cuman bayinya balik lagi ke atas katanya daripada katanya ini bayi ke atas nanti kamu ada apa namanya bermasalah gitu ya maksudnya mau saya masukkan kamu ke emergency katanya biar di operasi sesar ya saya kesakitan karena mulai saya gak mau udah gak berpikiran apa-apa yang penting saya bisa selamat bisa selamat saat saya setuju kita lahiran sesar padahal saat itu suami saya juga dia lagi kejadian luar negeri gak ada disini cuman ada mertua saya dan akhirnya mertua saya juga yang nandatangin semuanya itu ya terus ini bawa emergency ke sesarian berarti sesarian nah terus ceritanya saya udah masuk ke ruang operasi saya dibius setengah badannya dari perut ke bawah gitu maksudnya saya masih sadar saya tahu waktu saya di operasi saya tahu di ruang operasi bagaimana gitu ya maksudnya karena saya juga diajak ngobrol sama asistennya dokter yang ngasih saya bius itu nah ceritanya udah saya lahiran ya saya pas mau lahiran juga saya udah tahu kalau darah saya ini turun sampai darah saya 90 itu ya ceritanya sesudah saya melahirkan saya dibawa ke ruang ke ruang perawatan nah kok saya tiba-tiba itu gimana ya tiba-tiba kepala saya pusing terus gelap terus saya kayak orang pingsan gak tahu apa ya saya gak sadarkan diri gitu katanya sih kalau kata dokter kata saudara-saudara suami saya saya itu koma koma saya ini hampir 3 jam saya koma hampir 3 jam terus pas saya sadar itu saya udah kerasa saya dipukul-pukul begini ya begitu saya dipukul-pukul saya sadar kok di sekeliling saya itu saya udah di ruang asiu ya udah pokoknya udah apa namanya udah di ditempel seluruh badan saya pakai alat-alat buat jantung pokoknya semua peralatan dipasang di badan saya terus saya lihat juga ada 2 kantung besar darah ternyata saya kehabisan darah kata dokter dan kata suster katanya saya 40% udah 40% jantung saya itu udah 40% darah saya itu udah gak bisa darah saya ya gak nyangka katanya gak nyangka juga saya mau hidup gitu ya alhamdulillah saya juga kalau berpegi ke situ saya suka nangis kadang kata saya kalau saya hari itu saya gak ada anak-anak saya bagaimana gitu kan kasihan ya memang kita umur juga gak tahu ya hanya Tuhan yang menentukan nah terus ceritanya udah saya pulih udah saya tinggal di rumah sakit berapa hari ya hingga saya pulih terus saya pulang ke rumah ya udah 10 hari saya dibuka jahitan saya tapi perut saya itu membesar kok membesar perut saya itu ya kayak yang hamil 9 bulan hamil kembar gitu padahal saya apa namanya saya lihat orang-orang yang habis sesaran udah 10 hari udah 20 hari kan pasti kempes gitu maksudnya mesti pun agak kemen sedikit tapi perut saya pertama memang besar ceritanya saya pas udah 15 hari di operasi itu saya di rumah nyapu ya lagi nyapu padahal nyapu bukan pakai masin nyapu nyapu bekas sapu biasa maksudnya gak yang berat-berat karena saya kesel ya saya nyapu kok tiba-tiba di dalam pes jahitan saya itu bekas operasi saya itu tiba-tiba panas dan panas keluar darah darahnya itu keluarnya kayak air mancur gitu kayak air dari keran air itu saya kena saya kaget lihat darah saya juga ngatuh bilang apa ya untungnya di rumah itu ada mertua saya coba bayangkan kalau gak ada siapa-siapa apa yang bisa masih untung kenapa saya gak mau jauh dari mertua ada untungnya juga karena kalau kita ada apa-apa itu di samping kita ada seseorang yang bisa ngasih tau ke dokter bisa ngasih tau ambulans bisa ngasih tau sedang yang lain anyway setelah itu langsung saya panik mertua saya juga panik apalagi mertua-mertua saya juga panik apalagi punya panik atap juga terus saya nalapan mertua laki-laki mertua laki-laki saya datang langsung bawa taksi saya sambil semua tisu saya gulung saya tutupin lubang operasi saya yang keluar darah itu terus kita ke rumah sakit bapak mertua saya itu marah-marah kenapa dia marah-marah karena dia bilang katanya kenapa katanya mana dokternya katanya mertua saya minta patah jawabannya kenapa sampai turutnya kembung sampai jahitannya membuka lagi sampai keluar lagi darah gitu kan dia juga bilangnya katanya kenapa jadi dia tanda-tanya gitu saking kesannya dia langsung dia lapor ke kepala yang punya kepalanya apa ini kalau kita mah kepala rumah sakit gitu maksudnya dia lapor dia melaporkan itu dokter begini-begini akhirnya mertua laki saya minta dokter yang lain untuk bisa menangani saya lalu di operasi kedua katanya situ infeksi di dalam dan apa ya jadi waktu gak dibersihin keterangan dibersihin bersih pas jahitan yang terakhir jadi si darah kotor itu menampung di kulit saya yang terakhir jadi kulit-kulit saya terakhir jadi menampung infeksi jadi perut saya membuat perut saya membankan setelah operasi kedua saya dioperasi sama yang dokter yang lainnya bukan dokter yang pertama saya operasi nah setelah itu setelah saya operasi itu yang operasi yang kedua itu saya dibius burung tubuh tapi diharuskan juga dokter yang pertama saya operasi diharuskan juga dari ruang operasi karena dia juga harus ada pertanggung jawaban dari dia dan alhamdulillah pemisah setelah operasi kedua perut saya itu langsung lurus seperti biasa seperti saya sebelum hamil lagi langsing tapi selama 4-5 hari saya di pinggir di kanan kiri saya operasi itu dikasih selang buat pembuangan infeksinya itu masih dibuka itu kasih selang jadi kalau saya jalan itu saya membawa buah selang ya alhamdulillah setelah itu saya bisa pulang sudah pulih sampai sekarang alhamdulillah itulah pengalaman saya makanya saya kenapa sekarang saya tidak mau punya anak lagi bukannya saya tidak mau apa ya maksudnya tidak mau menerima anugerah tidak mau menerima rezeki dari yang kuasa ya mudah-mudahan aja mungkin saya bisa punya anak cuma saya masih trauma ya maksudnya saya pengen sekali punya anak perubahan tapi saya masih trauma malah pemisah bilang katanya harus punya anak perempuan satu meskipun satu juga cuman saya kata senti saya pikir-pikir saya masih belum masih belum pulih dari trauma saya waktu itu saya takut ya takutnya ada apa-apa lagi karena anak-anak saya masih kerja oke pemisah cerita sehari ini sekian itulah cerita dari saya itulah pengalaman saya pemisah makanya ya seorang ibu itu ya seorang wanita itu harus strong banyak apa ya banyak musibahnya buat perempuan bukan musibah ya banyak apa sih banyak tantangannya maksudnya dari melahirkan dari pokoknya serba wanita itu memang super woman saya sangat apa ya apa sih namanya saya sangat bersyukur saya menjadi seorang wanita dan saya sangat bangga juga saya menjadi seorang wanita sekalian dengan kita bersyukur itu ya semuanya akan indah pada waktunya ya saya selalu bersyukur Alhamdulillah saya tidak pernah komplain tidak pernah ini ya selama saya masih kuat selama saya masih diberi kekuatan kesabaran kesehatan sama yang kuasa ya ini pemirsa ya sekian dulu vlog dari saya saya mau bersinus dulu karena hari ini biasa hari minggu mungkin nanti ada acara juga dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sudah meluangkan waktu dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya ini maklum channel saya masih baru dan saya juga masih gaguh atau apa yang tidak biasa di depan kamera anyway jangan lupa juga di komen jangan lupa juga di like dan jangan lupa juga di subscribe biar kalian tahu apa sih yang dilakukan saya setiap hari maksudnya gitu dan terima kasih sampai jumpa di vlog yang akan datang selamat menikmati